Hidup makin susah setelah mengenal solawat. Mengapa bisa demikian? Temukan jawabannya di sini. Khawwil khalana ila ahsanil khaw. Khasbunawlah wa ni'mal wakil, ni'mal mawlah wa ni'mal nasyir, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Sahabat channel Youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya, Ali Akbar Nafis, di channel Youtube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan ne'mal, umur panjang, kesehatan, beserta semua hal yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini sekeluarga. Sehingga hari ini kita bisa berada di sini dalam kondisi yang sangat istimewa. Dan kita juga telah diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat video ini. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimatu tahmid, Bikaulina, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Salamat serta salamnya, Allah SWT mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul akhir zaman yang mudah-mudahan bisa memberikan syafat kepada kita semua, sahabat channel Youtube Aman Surga. Amin. Allahumma amin. Tentunya atas izin dari Allah SWT. Baik, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengulik sebuah tema yang sangat menarik, yaitu masih sama tentang syulawat, tetapi dengan judul yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena judul kita pada hari ini adalah, Rajin bersulawat hidup kian susah. Nah, ada beberapa sahabat channel Youtube Aman Surga itu yang kemarin komen di video-video kami yang sebelumnya. Nah, salah satu komennya adalah, Pak Nafis, saya sudah mengamalkan syulawat, tetapi kenapa ya hidup saya malah menjadi semakin susah? Hidup kami menjadi kurang, menjadi baik, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada video ini, insya Allah kami akan mengulas hal ini dengan komplit. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai, tolong kepada sahabat channel Youtube Aman Surga yang belum subscribe channel Youtube kami, silahkan bisa subscribe sekarang. Kemudian Anda bisa menyalakan loncengnya, dan memilih lonceng berdering, supaya setiap kali ada video terbaru dari kami, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya, dan bisa langsung menontonnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma, amin. Silahkan, saya beri kesempatan untuk mensubscribe. Baik, kepada seluruh sahabat channel Youtube Aman Surga yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan ditambah rezekinya oleh Allah SWT, diberkai hidupnya, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat dari Allah SWT. Dan, bagi sahabat channel Youtube yang belum subscribe, mudah-mudahan juga senantiasa tetap diberikan umur panjang, kesehatan rezeki yang berlimpah, dan juga kemudahan dalam segala hal. Baik, setidaknya hari ini kita akan membahas empat hal, ya, mengenai tema yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Rajin bersolawat, hidup yang susah. Nah, yang pertama adalah, kita akan membahas yang pertama tentang rajin bersolawat hidup yang susah. Jadi, tiap orang yang mengamalkan solawat itu mengalami hal yang berbeda-beda. Ada yang langsung mengalami hidupnya menjadi tenang, damai, nyaman, ataupun ada yang merasa setelah mendawamkan solawat hidupnya mulai menjadi istiqomah dalam beribadah, semakin termotivasi untuk sholat, semakin termotivasi untuk membaca Al-Quran, dan sebagainya. Atau, mungkin yang berikutnya, langsung mendapatkan keajaiban-keajaiban. Ada yang langsung, ada yang tidak, tetapi dia merasa hal-hal yang kecil, misalnya, punya anak, anaknya dinasihati, kurang mau, kemudian menjadi mau. Kemudian, misalnya, ya, ada anaknya yang sudah besar, sudah balik, belum mau solat, kemudian tiba-tiba, Alhamdulillah, dapeti daya dari Allah SWT untuk mau mengenal solat dan melaksanakannya. Atau mungkin hal-hal yang lain, mendapatkan kemudahan dalam hidup, dan juga nikmat yang terlimpah dari Allah SWT, dengan sangat luar biasa. Atau mungkin, bisa, yang langsung ekstrim, ya. Ada yang hajatnya langsung terkabul, mungkin bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau setahun, ya. Ada yang apa namanya, memiliki hutang, diberikan lunas, dan yang lain sebagainya, masih banyak, ya. Contohnya, ada yang punya, yang merasa jika hidupnya semakin berkecukupan, karirnya meningkat, di tempat kerja yang tadinya galau, menjadi tenang, dan sebagainya. Dan juga nikmat-kmat yang lain. Tetapi ada pula, sahabat itu yang merasakan ketika dia bersolawat, mulai mengamalkan solawat hidupnya, kian susah. Hutangnya semakin bertambah, ditipu orang, mengalami keselakaan, atau hal-hal buruk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas, ya, tentang hal ini. Rajin bersolawat hidup, kian susah, ini poin yang pertama. Ketika kita mengalami hal tersebut, maka yang harus kita lakukan, yang pertama adalah ridhoh kepada Allah SWT. Takdir yang sudah Allah berikan itu adalah takdir terbaik yang diberikan kepada kita, sekeluarga. Oleh karena itu, baik takdir baik maupun takdir buruk, kemari, mulai sekarang kita ridhoh, kita terima. Insya Allah nanti berkahnya dengan baik, gitu ya. Nah, namun akan menjadi kurang baik jika ketika kita mengamalkan solawat, kemudian hidupnya menjadi susah, kita menjadi gersuloh. Kita mengudorosoh, kita mengeluh. Ya Allah, ini kok malah mengamalkan solawat, kok malah jadi begini. Nah, sebaiknya tidak boleh seperti itu. Tetapi tetap fokus, berhusnudan kepada Allah SWT, dan senantiasa terus mendawamkan membaca solawat setiap hari. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita akan melihat pada poin yang kedua, yaitu janji Allah SWT untuk mereka yang hijrah di jalan Allah itu sudah tertuang di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 10. Mari kita bersama-sama tengok bagaimana Allah SWT berfirman dan menyapa orang-orang yang berhijrah itu dengan baik di dalam Al-Quran. Mari kita cari ya, surat An-Nisa ayat 100 ya. Yang artinya demikian. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kita ulangi sekali lagi. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi Allah SWT ini telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah telah menegaskan, barang siapa orang ini mau berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan bukakan tempat hijrah yang luas di muka bumi ini. Kemudian Allah juga akan memberikan rezeki yang luas. Tempat hijrah yang luas itu maksudnya bagaimana? Jika kita mentok pada suatu tempat, maka akan dibukakan pintu yang lain. Contohnya dulu ketika Rasulullah SAW pertama masa-masa awal berda'wah di kota Mekah, mendapatkan penolahan yang sangat luar biasa dari kaum Kures. Oleh karena itu, maka Rasul ketika mendapatkan wahyu untuk hijrah, memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Salah satunya pada saat itu hijrahnya ke To'ib, dan di sana mendapatkan sambutan yang kurang bagus. Tetapi ternyata, berikutnya, ketika Rasulullah SAW ini meminta kepada seluruh kaumnya, pengikutnya yang sudah beriman ini untuk berhijrah, di mana? Di kota Madinah, ternyata di sana mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang dari kota Mekah, bisa jadi dia memang orang kaya, orang tidak punya, atau biasa saja. Tetapi bagi orang yang kaya, mereka harus meninggalkan semua harta bendanya yang ada di kota Mekah itu. tokonya, hartanya, apa namanya, ontanya, kemudian rumahnya, kebun-kebunnya, atau yang lain sebagainya mereka tinggalkan. Datang ke kota Madinah itu tidak membawa apa-apa. Artinya ketika hijrah itu mereka benar-benar nol. Kemudian sesamanya di kota Madinah, ternyata mereka mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang Madinah itu ternyata begitu baiknya, sehingga mereka bisa menerima orang-orang yang sahabat nabi, yang hijrah dari kota Mekah ini, sebagaimana mereka menganggap sebagai keluarganya sendiri. Ini bukti. Kalau hijrah itu tempat yang disediakan sangat luas oleh Allah SWT. Oleh karena itu, barang siapa yang baru bersolawat kemudian merasakan dapat musibah, tenang saja. Karena ada tempat lain yang akan menerima Anda. Gitu ya. Dan insya Allah ini, janji Allah di sini insya Allah benar. Nah, kita hanya perlu sahabat dan ikhlas. Kemudian, mari kita lanjutkan pada poin yang kedua. Sudah ya, yang kedua ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Insiroh. Ayat 6. Innamu'allah seriusroh. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman di dalam surat Al-Insiroh. Ayat 6. Innamu'allah seriusroh. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabat taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, yakinlah bahwa di dalam setiap kesulitan kita, pasti satu paket dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. kita malah. Oke, oleh karena itu, barang siapa yang sekarang mengalami hal-hal yang tadi, seperti judul pada video ini, rajin bersolawat hidupnya malah menjadi sengsara, nasibnya kurang bagus, hutangnya bertambah, hidupnya menjadi kurang nyaman, dan sebagainya. Tenang. Karena insya Allah, satu paket dengan kemudahan itu akan ada solusinya. kuncinya adalah kita harus bersabar, kita harus ikhlas kepada Allah SWT, dan rida kepada apa yang telah ditakdirkan oleh kita. Dan yang terakhir, ini adalah ada sebuah doa, yang bisa kita baca, dan dianjurkan untuk dibaca oleh Rasulullah SWT, ketika kita itu menerima atau tertimpa musibah. Jadi misalnya, sekarang ada sahabat yang diutupan taman surga, yang sedang mengamalkan solawat, malah mendapatkan musibah, motornya hilang, mengalami kecelakaan di jalan, ataupun bisnisnya malah kolab, hancur, rusak, omsetnya malah turun, ataupun hal-hal yang lain, misalnya malah di tempat, apa namanya, usahanya kurang laris, dagangnya menjadi tidak ada yang beli, ataupun, apa namanya, mengalami hal-hal yang kurang baik, maka tenang saja. Ini ada sebuah doa, dari Rasulullah SAW, yang bisa kita baca. Jadi ceritanya pada saat itu, Rasulullah itu memberitahu, kepada sahabatnya, Abu Salamah, R.A. Beliau diberitahu oleh Rasulullah, bahwa, ada sebuah doa, yang kalau dibaca, nanti Allah akan menjadikan musibah itu, sebagai pahala, dan juga akan mengganti, dengan yang lebih baik. Nah, kemudian ternyata doa ini, diajarkan oleh Abu Salamah, R.A. ini, kepada istrinya, yang bernama, Ummu Salamah, R.A. Dan, beberapa tahun kemudian, atau beberapa lama kemudian, ternyata, istrinya Abu Salamah, yang bernama, Ummu Salamah, R.A. ini, mengalami musibah, yaitu, suaminya tercinta, meninggal dunia. Oleh karena itu, pada saat itu, Ummu Salamah, R.A. kemudian berdoa, dengan doa ini. Ya, dan kemudian, ternyata, oleh Allah S.W.T., diganti, dengan, yang baik. Loh, gimana waktu itu, Ummu Salamah, R.A. juga bingung. Kenapa saya kok berdoa ini? Apakah ada orang yang lebih baik, daripada suamiku, yang sudah meninggal ini? Yaitu Salamah, ternyata, Allah S.W.T. menjawab, dengan, setelah selesai masa idah, mengirimkan, Rasulullah S.W.T., melamar, Ummu Salamah, R.A. Nah, ternyata, ganti, yang lebih baik itu, adalah, siapa? Adalah, Rasulullah S.W.T. Oke, sahabat dan Youtube Taman Surga, yang senantiasa dirahmatilah, Allah S.W.T., mari kita bersama-sama, mempelajari, apa namanya, doa yang dimaksud ini. Jadi, ketika mendapatkan musibah, itu disarankan, agar kita membaca doa ini. Karena, Rasulullah S.W.T., itu bersabda, tidaklah, tidaklah seseorang hamba ditimpa suatu musibah, lalu dia berkata, inna lillahi wa'inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wahlufli khairam minha. Maka, Allah akan memberikan belasan kepadanya terhadap musibah tersebut, dan menggantinya, dengan yang lebih baik, hadis, riwayat, imam muslim. Mari kita bersama-sama, kita cermati doanya, karena ini doa penting sekali, kalau suatu kali kita mendapatkan musibah, maka baca doa ini. Karena insya Allah doa ini manjur, doa ini makbul, karena ini dari riwayatnya Rasulullah, Rasulullah yang nanti kok ya. Doanya adalah, ketika kita terkena musibah, misalnya, dapat kecelakaan, di jalan banyak gembos, atau serempetan di jalan, ataupun di tempat kerja, jabatannya turun, di tempat bisnis, bisnisnya kurang bagus, sering kalah tender, kemudian anaknya, gak mau diberitahu, atau istri atau suaminya, menjadi nyeleweng, dan sebagainya, tenang saja, ini ada doa yang sangat manjur sekali ya. Bagaimana doanya? Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati, wahlufli khairam minha. Kita ulangi sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati, wahlufli khairam minha. Ini doanya, silahkan boleh dibaca ya. Jadi ada seorang ustadz, yang pada waktu itu, dia pulang malam, menggunakan sepeda motor, masuk ke dalam rumahnya, gerbangnya dibuka, sepeda motornya ditaruh di dalam gerbang, kemudian dikunci, sepeda motornya itu kunci setang, lalu gemboknya tadi, gerbangnya ditutup, kemudian dikansing. Dia masuk istirahat. Paginya, ketika dia mau sholat subuh, ke masjid atau surau ya, kemudian dia turun ke rumahnya, membuka pintu, ternyata, Alhamdulillah, sepeda motornya sudah tidak ada, gerbangnya sudah terbuka. Kemudian, dia sadar kalau motornya hilang. Pada saat itu, kalau orang bedanya, orang yang beriman, sama orang yang tidak beriman, ketika kita menerima musibah, maka kita akan marah-marah, kalau orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman, ada caranya, yaitu bersabar. Bersabar itu di awal, bukan di akhir. Ketika nanti nyari-nyari-nyari, tidak ketemu, marah-marah-marah-marah, terakhir baru dua hari kemudian, kemudian ikhlas dan sabar. Tidak seperti itu. Tetapi langsung. Kenapa? Seharusnya malah bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan momen yang baik ini pada hamba. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika orang tertima musibah, maka doanya manjur. Oleh karena itu, pada saat itu, seorang musibah tadi kemudian bersabar, dia berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajerni fi musibati, wahlufli hoi rom minha. Dan Alhamdulillah, benar saudara-saudara, habis itu dia tetap usaha, nyari sepeda moternya ke gang sebelah, ditanyakan pada tetangganya, dan sebagainya, ternyata tidak ada. Tetapi sudah pasrah sama Allah, yakin pada Allah, Alhamdulillah, satu bulan, bukan satu bulan, satu minggu kemudian, ada sahabatnya ustadz ini datang, ustadz saya ini punya nadar. Saya kalau ini berhasil dapat rezeki ini, saya mau janji, mau memberikan ustadz ini sepeda motor, sekarang ustadz ingin sepeda motornya apa? Ustadznya saat itu bilang, lah sudah lah, kalau gitu Alhamdulillah, yang penting saya tidak usah memilih motornya apa, tetapi silahkan, yang penting nadarmu itu, sekarang menjadi telunasi, monggo silahkan. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, pada saat itu, ustadz tersebut mendapatkan hadiah, berupa sepeda motor, amin. Allahumma, amin. Baik, sahabat channel Youtube Taman Surga, yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan video yang sangat singkat, dan segera anak ini, bisa bermanfaat. Bantu like, bantu komen, dan juga share, kepada sana keluarga, yang membutuhkan informasi ini, Anda bisa bagikan, di grup-grup Facebook, grup-grup Telegram, di Instagram atau Facebook, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah, bagi Anda. Baik, sampai ketemu pada video, Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.